ya oke guys ya kembali lagi ke channel saya Ego juniors oke guys di video kali ini ya saya mempunyai harddisk bekas ya harddisk internal laptop ya ya ini akan saya jadikan sebuah harddisk eksternal ya harddisk eksternal itu harddisk yang bisa dibawa ke mana-mana ya dan juga bisa ditancapkan di laptop maupun komputer ya dan ini juga lebih praktis ya guys ya dan untuk bahan-bahannya apa saja ya yang terutama harddisk ini dan yang kedua ini guys ya case harddisk eksternal ya ya ini adalah sebuah casing ya atau wadah dan ini USB titik USB 3.0 ya sudah support Oke guys kita langsung unboxing ya Oke disini warnanya merah casingnya ya Nah untuk dalamnya ada kabel dan hopeng dan baut dan juga semacam kayak dompet gitu guys ya oke oke disini bahan-bahannya hanya ini saja ya sebuah harddisk dan casing ini adalah hopengnya ini ada tiga baut ya guys ya terus dan kabel datanya yaitu USB to USB seperti ini warnanya disini biru ya ya ini sudah support USB 3.0 atau 3.0 guys Oke ini dia USB casingnya Oke casingnya warna merah Oke langsung kita buka guys ya ya di sini ada terletak lampu indikator ya ya terus kita lepas di bagian sini guys ya Nah ini dia ada port USB USB dan ini USB USB yang nantinya akan kita tancapkan ke harddisk cara menancapkannya disini bisa kita lihat guys ya ada soket yang berbentuk L itu L yang panjang dan yang kecil ya kita paskan ya Oke seperti ini kita balik Nah seperti ini guys ya ini sudah sama Oke tinggal kita pasangkan ya kita masukkan ini gadisnya ke casing wadahnya Nah oke guys seperti ini ya lalu ada dua baut ya ada dua lubang baut kita akan membautnya guys ya ya guys ya di sini kita membautnya ya agar ini tuh semakin ini tuh semakin presisi dan tahan terhadap goncangan ya guys ya jadi semakin kuat gitu ya semakin aman juga terus kita pasang kabel USB nya ya lalu kita masukkan ke tahan terhadap Mereka harwan kabel yang terhadapION PA CYN sempelnya dan juga kalian membutuhkan penyimpanan besar ya kalian cukup membawa harddisk eksternal nih oke guys sekarang kita akan coba di laptop ya apakah harddisk eksternal ini terbaca dengan baik ya oke guys disini kita lihat kita lihat ke explore ya berkas ya disini cuma ada dua partisi ya bisa kita lihat C dan D Oke langsung coba kita pasangkan harddisk nya guys ya Oke kita pasangkan indikator harddisk nya nyala biru ya guys ya ya disini sudah kelihatannya itu ada dua partisi lagi ya E dan G ya itu berarti mantap jiwa guys ya muantap jiwa ya di berkas bekarnya sudah kelihatan semua oke guys cukup sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat ya jangan lupa teman-teman untuk share video ini subscribe ya kritik dan saran kalian jangan membangun di kolom komentar ya jangan lupa berkomentar yang positif ya see you next video guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax